Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Goyatu wa taqrib atau yang disebut dengan juga Goyatu al-Iqtisor atau juga yang dikenal dengan Matan Abi Suja filfikhi asyafi'i rahmahullah. Kita di hari ini pertemuan ke-23 Masih dalam pembahasan sholat Masih dalam pembahasan sholat Kita sudah ambil di pertemuan sebelumnya Sunnah-sunnah sebelum masuk dalam sholat Yang beliau sebutkan adan dan ikomat. Beliau juga sebutkan sunnah setelah masuk. Beliau sebutkan ada tasyahud awal, Ada kunut subuh, Ada kunut twitir, Dan beliau sebutkan juga kunut twitir itu di akhir Dari bulan Ramadan. Dan kita sudah jelaskan itu Alhamdulillah Tidak perlu kita ulang di pertemuan ini. Kita lanjutkan lagi. Masih pembahasan sholat. Kata beliau wa hai'ah tuha Om sata asyaro syai'an Hai'ahnya, gerakan-gerakannya Ada Lima belas perkara Gerakan-gerakannya Ada lima belas perkara Karena bacaannya Sudah lewat Walaupun Ada juga bacaan yang beliau singgung Beliau belum singgung Karena pada saat pembahasan bacaan Yang beliau bahas adalah Hal-hal yang rukun Sekarang ini Beliau akan sebutkan Hai'ahnya, gerakannya Sekaligus nanti ada beliau juga masukkan Bacaan yang disunnahkan Karena sudah lewat yang wajib Dan yang rukun Kata beliau rahmahullah Rab'u liyadain Mengangkat Kedua tangan Sepakat para ulama rahmahullah Akan disyariatkannya Mengangkat tangan Di sisi Atau di tempat Yang kita akan sebutkan Sebagaimana juga yang beliau akan sebutkan Tidak ada silam pendapat Akan disyariatkannya Dimana itu Kata beliau Inda takbiratul Inda takbiratul ikhram Satu Ketika takbiratul ikhram Itu takbir yang pertama Takbirnya adalah rukun solat Tidak ada solat tanpa takbir Tapi mengangkat tangannya Mengangkat tangannya Itu hukumnya adalah Tunnah Berdasarkan pendapat mayoritas Di takbiratul ikhram Iya Kita angkat tangan Saat Allahu Akbar Atau ketika sudah Allahu Akbar Atau setelah Allahu Akbar Karena ada tiga posisinya nanti Boleh sambil angkat Allahu Akbar Boleh juga kita angkat dulu Baru Allahu Akbar Boleh juga kita Allahu Akbar dulu Baru angkat Tiga-tiganya datang penukilan Dari Nabi kita Muhammad SAW Wa ala alihi Wasallam Kalau dalil Mengangkat Jika sudah takbir Adalah hadith Yang diriwati oleh Imam Al-Bukhari Dan Imam Muslim Dari Sohabat Abdullah Ibn Umar Radiyallahu ta'ala Anhu Kata belu Kana yarfa'u yadaihi Adalah Nabi SAW Mengangkat kedua tangannya Sejajar dengan kedua bahunya Bukan sejajar di sampingnya Nanti kita akan jelaskan InsyaAllah Sekarang ini pembahasannya Kapan mengangkat tangan Adalah Nabi SAW Mengangkat kedua tangannya Sejajar dengan kedua bahunya Apabila belum telah buka solat Itu ketiga belu bilang Allahu Akbar Belu angkat Ini tempat yang pertama Tempat yang kedua Boleh juga diangkat saat itu Bersamaan antara gerakan dan ucapan Berdasarkan hadit juga Riwayat Imam Al-Bukhari Dari Abdullah Ibn Umar Belu berkatakan Rasulullah SAW Yarfa'u yadaihi Hina yukabbir Adalah Rasulullah SAW Mengangkat kedua tangannya Ketika bertakbir Jadi pada saat kita bilang Allahu Akbar Itu angkat Allahu Akbar Angkat sambil ucapkan Ini tempat yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Boleh mengangkat dulu Kemudian bertakbir Kalau yang pertama kan Takbir baru Angkat Kedua takbir sambil angkat Yang ketiga Boleh angkat dulu Setelah angkat baru takbir Jadi kita angkat Baru Allahu Akbar Ini berdasarkan hadit Riwayat Imam Muslim Dari Abdullah Ibn Umar Radhiallahu Wa Ta'ala Anhumah Belu berkatakan Rasulullah SAW Idha komalis sholah Adalah Rasulullah SAW Apabila belu berdiri Untuk sholat Rafa'a yadaihi Hatta yakuna Hazla man kibayhi Summa yukabbir Pake kata summa Ada diakhirkan Nabi SAW Mengangkat kedua tangan Yang sejajar dengan bahunya Kemudian belu takbir Jadi belu angkat dulu Baru apa? Bertakbir Ini Yang disebutkan Kapan Diangkat itu tangan Saat bertakbir Ya Kapan diangkat itu tangan Saat takbir Ada pun batasannya Sekarang baru kita jelaskan Walaupun ada hadisnya tadi Cuma beda pembahasan Ada pun batasannya Sampai mana diangkat Maka Dalam masalah ini Ada dua hadis Dan dua-duanya sama-sama Boleh dilakukan Mana yang Mudah saja Bagi kita Dan mana yang kita inginkan Dua-duanya dapat Mahala sunnah Pertama Boleh kita Mengangkatnya Sebatas dengan Kedua bahu Ini dua bahu ini Kita angkat tangan Sejajar dengannya Sejajar dengan Kedua bahu Tetap di depan Tidak di samping Dan kalau di samping Nanti mengganggu Tetangga Tetap di depannya Ya dan sepakat Para ulama Telapat tangan Di depan Tidak Di belakang Itu semua Posisi angkat tangan Nanti yang kita akan Sebutkan Semua tangannya Telapanya menghadap Qiblat Bukan menghadap Ke kita Bahkan saat Bangki dari ruku Tidak ada silam pendapat itu Kan kalau kita lihat Di awam Kalau bangki dari ruku Dia apa Dia disini Ya Kenapa bisa Karena mereka kaji sendiri Bilangnya kan doa Kan Sama Allah Hamidah adalah apa Doa Jadi karena doa Kita doa begini Bukan Ini bukan karena doanya Disujud kita doa Tapi kan kita hadapkan Ke bawah Tangan yang tak begini Karena kita sholat Bukan menurut Yang kita pikirkan Tapi kita sholat Seperti Nabi sholat Tidak ada silam pendapat Bahwa tangan itu Telapak tangan Dihadapkan ke Qiblat Tidak ada silam pendapat Biar pendapat syafi'ia Ya biar pendapat Syafi'ia Ya didukil oleh Posisinya itu. Maksudnya telapak tangannya. Sisinya, batasannya boleh sampai bahu. Hadisnya tadi telah berulang beberapa kali. Hadis Abdullah bin Umar. Ada dalam riwayat Bukhari Muslim. Ada riwayat Bukhari. Bahwa Nabi SAW mengangkat tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya. Iya. Yang kedua boleh sampai ujung daun telinga. Itu paling tingginya yang disebutkan. Itu yang paling tingginya. Sampai ke ujung daun telinga. Paling tingginya. Iya. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Dari Sohabat Malik Ibnul Huwairiz Raudiallahu Ta'ala Anhu. Belum berkata, Kana Ana Rasulullah SAW Kana idha kabbaru Rupa'a yadaihi Hatta yuhadiyah bihima udunaihi. Adalah Rasulullah SAW mengangkat mengangkat kedua tangannya ketika beliau bertakbir sampai sejajar dengan kedua telinganya. Itu riwayat Imam Muslim. Dari Sohabat Malik Ibnul Huwairiz. Sejajarnya ini di mana? Kan bisa saja dibawa. Bisa saja di atasnya. Iya. Diterangkan masih dalam riwayat Imam Muslim. Beliau bawakan dua riwayat. Dengan lapat yang global sejajar dengan telinganya saja. Satu lagi riwayat yang rinci. Beliau bilang Hatta yuhadiyah bihima furu'a udunaih. Sampai sejajar dengan ujung kedua telinganya. Ujungnya. Itu paling tingginya. Ujung telinga. Ujung telinga. Ini dua sunnah. Tidak ada yang lain. Ada orang mengangkat tangannya cuma Allahu Akbar di bawah saja Allahu Akbar dapat pahala angkat tapi tidak dapat pahala sunnahnya sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Ini kan sunnahnya dua. Atau ada orang angkat Allahu Akbar lebih. Maka ini melebihi sunnah. Melebihi sunnah. Sunnahnya paling tingginya. Ujung kedua daun telinga. Dua ini hadith ma'ruf terkenal. Riwayat muslim. Riwayat muslim. Ini mengangkatnya sampai kemana. Dan posisi jarinya posisi jarinya disunahkan untuk diluruskan ke atas tanpa direnggangkan. Tadi kan telapet tangan sudah ke depan. Jarinya tidak begini. Tidak direnggangkan. Tapi biasa saja menghadap ke atas. Iya. Apa dalilnya? Yaitu berdalil dengan hadith. Riwayat Imam Abu Daud. Demikian pula Al-Imamat Tirmidi disahikan oleh Syekh Albani rahmatullahu ta'ala dalam sunnah Abu Daud. Dari Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. Belau berkata anna Rasulullah sallallahu ta'ala makana idha koma pis sholah ropa' adaihi madda. Adalah Rasulullah sallallahu ta'ala apabila belum berdiri untuk melakukan sholat maka belum mengangkat kedua tangannya dalam keadaan terhampar. Lurus ke atas. Ini posisi jarinya. Ada riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah sebenarnya. Dengan lapat yang beda. itu kata Abu Hurairah riwayat Imam At-Tirmidi disebutkan karena Rasulullah sallallahu ta'ala idha kabbaro nasyaro aso bi'ahu dalam riwayat Imam At-Tirmidi tadi riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidi dalam riwayat Imam At-Tirmidi masih dari Abu Hurairah sohabatnya sama. Dengan lapat yang berbeda dengan yang tadi. Katanya adalah Rasulullah sallallahu ta'ala apabila belum bertakbir belum merenggangkan jari-jarinya. Jadi angkat direnggangkan. Hadith ini doib. Itu yang merenggangkan. Didoibkan oleh Asyik Al-Albani rahmahallahu ta'ala karena di dalam sanatnya ada rohi yang bernama Yahya Ibnul Yaman dia adalah rohi yang lemah hafalannya. Sama-sama dari satu sohabat satunya bilang madda dihamparkan ke atas lurus satunya bilang direnggangkan tapi lapat yang merenggangkan ada rohi yang doib sementara lapat yang merapatkan tidak ada rohi yang doib. Maka disini tentunya sunahnya adalah tidak direnggangkan ketika mengangkatnya. Tidak direnggangkan ketika mengangkatnya. Adapun kalau kita bertanya dimana saja sunahnya mengangkat tangan. Beliau akan sebutkan tiga dan kita akan tambahkan satu. Kata beliau rahmahullah indah takbiratul ikhram itu yang pertama. Ketika takbiratul ikhram itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua dan ketika bangkit dari ruku. Ya. Ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku. Ini yang boleh sebutkan tiga. Tiga tempat. Ketiga takbiratul ikhram ketiga mau ruku dan ketiga bangkit. Takbiratul ikhram Allahu Akbar. Mau ruku Allahu Akbar angkat tangan dulu baru turun. bangkit dari ruku angkat tangan dulu. Itu sunnah hukumnya disyariatkan. Disunnahkan hal tersebut. Belum sebutkan tiga. Tiga yang belum sebutkan ini itu dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Sohabat Abdullah Ibn Umar R. Kata beliau Rinci. Adalah Nabi SAW apabila masuk dalam solat beliau bertakbir dan mengangkat tangan. Dan apabila beliau ruku beliau bertakbir mengangkat tangan. Dan apabila beliau berkata Sami Allahu liman hamidah beliau angkat tangan. Tiga. Itu riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan ini tempat yang belum tidak sebutkan kita sebutkan untuk menyempurnakan faedah dan ini hanya ada pada solat yang memiliki dua kali tersyahut. Tidak ada pada solat yang memiliki satu tersyahut. Kalau satu tersyahutnya itu tadi. Cuma tiga tempat. Ketika kita berutul ihram meruku bangkit dari ruku. Tambahan tempat keempat. Ketika bangkit dari tersyahut awal. Ini yang Anda bilang tadi kalau solat itu punya dua tersyahut. Tidak berlaku pada solat yang punya satu tersyahut. Ini berdalil dengan hadith Abdullah Ibn Umar tapi riwayat Imam Al-Bukhari. Sebagian ulama hadith mengkritik ini karena Bukhari Muslim tiga. Sementara riwayat Bukhari tambah satu. Sebagian ulama mengkritiknya. Cuma kita lebih menguatkan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Karena Sohib Bukhari itu lebih kuat daripada Sohib Muslim. Kalau dibandingkan cuman dua-duanya sepakat kaum Muslimin untuk menerimanya. Dua-duanya Sohib. Dua-duanya Sohib. Cuman ketiga Imam Al-Bukhari bersendiri sebagai ulama kritik. Karena Bukhari Muslim dua orang sepakat kalau cuman tiga. Sementara Imam Bukhari sebutkan yang keempat. Ini yang mereka katakan ini tambahan Imam Bukhari ini ada sesuatu. Cuman pada asalnya riwayat Imam Al-Bukhari lebih kuat guru dan murid. Imam Muslim itu murid dari Imam Al-Bukhari. Bahkan Imam Muslim bisa sebagian ulama mengatakan Imam Muslim bisa menyusul Sohib Muslim seperti itu. Itu dari Imam Al-Bukhari. Bab-babnya karena Imam Muslim susun hadir dalam Sohib Muslim tidak ada judul bab. Tanpa ada judul bab. Judul bab. Cuman judul kitab. Kalau Antum mendapatkan judul babnya itu bukan dari Imam Muslim. itu dari Imam Al-Nawawi. Rahmahullah. Itu dari Imam Al-Nawawi. Jadi boleh langsung sebutkan hadir tanpa judul bab. Dari mana belum menyusun itu? Belum lihat dari tabwibnya Imam Al-Bukhari. Babnya Imam Al-Bukhari. Babnya Imam Al-Bukhari. Iya. Dari gurunya. Dan lebih kuat syarat daripada Bukhari lebih kuat daripada syarat Imam Muslim. Karena Imam Al-Bukhari semua hadith yang masuk dalam Sohib Al-Bukhari itu semua dengan sanat bersambung dan belum mempersyaratkan harus luki, harus bertemu antara ini murid dan guru baru belum masukkan. Kalau Imam Muslim lebih ringan sedikit syaratnya, syaratnya. Belum tidak persyaratkan harus ketemu. Yang penting semasa. Atau paham ini? Artinya kalau dua rowi ini antara guru dan murid ini dari persyaratkan harus ketemu. Yang penting imkanul liqo mungkin ketemu karena tahun lahir sama tahun meninggal ketemu ini dua orang. Itu Sohib Muslim. Jadi lebih turun syaratnya dibandingkan dengan Sohib Al-Bukhari. Tentunya semua ini kita tahu bukan di hadith tapi kita tahu di pembahasan mustola hadith. Dari sini nanti itulah alasannya. Kalau ada yang menguatkan riwayat Bukhari saja daripada Muslim itu itu sisinya. Karena yang paling kuat adalah Bukhari Muslim. Setelah itu kedua adalah Bukhari sendiri. Setelah itu Muslim sendiri. Itu kalau disusun mana dalil yang paling kuat setelah Quran. Kita tidak berbicara tentang Quran. Kalau Quran mutlak. Itu cara berdalil dan menyusun pendalilan. Kalau antum berdalil berdalil dulu dengan Quran. Kalau ada dalil Qurannya. Setelah itu hadith Bukhari Muslim lebih diutamakan daripada Muslim saja atau Bukhari saja. Kalau mereka bersendiri Bukhari saja dulu lebih diutamakan daripada Muslim. Itu susunannya. Kemudian nanti dalil yang jelas lebih utama daripada dalil yang samar. Itu namanya cara berdalil urutannya. Di sini sekarang ada Imam Al-Bukhari bersendiri. Di sini sebagiannya mengutamakan dan itu menggenapkan empat tempat mengangkat tangan. Empat tempat mengangkat tangan. Kemudian belum sebutkan berikutnya Wawad'u liyamin ala shimal ketika kita sudah menyangkat tangan maka kita meletakkan yang kanan di atas yang kiri. tidak tidak ada silam pendapat akan disyariatkannya meletakkan tangan kanan di atas yang kiri. Tidak ada perselisihan. Mereka hanya berselisi tentang hukumnya. Tuna atau wajib ini meletakannya. Yang kuatnya hukumnya adalah wajib karena datang dalam lafat perintah. Ini meletakkan yang kanan di atas yang kiri. Kita belum bahas dimana diletakkan. Belum sebentar. Sekarang baru begini saja. Kanan di atas kiri. Datang lafat hadir dari Nabi kita Muhammad s.a.w. dalam bentuk perbuatan dan dalam bentuk perintah. Ada pun dalam bentuk perbuatan dinukil dari Sohabat Wa'il Ibn Hujur diribatkan oleh Imam An-Nasai dan disuhikan oleh Syekh Al-Bani Rahmahullah Belum berkata Ru'aitu Rasulullah s.a.w. Ida kana ko'iman fis-sola Ya Qobadu biyaminihi ala shimalih Saya melihat Rasulullah s.a.w. apabila belum berdiri dalam sholat maka belum menggenggamkan tangan kanannya di atas tangan kirinya nanti kita akan jelaskan cara meletakannya ini kan yang penting kanan di atas kiri dinukil dari perbuatan kemudian digenggam atau disimpan saja sebentar ini kita bahas satu-satu supaya lebih dipahami ini dinukil dari perbuatan perintah ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Sohabat Sahal Ibn Sa'ad radiyallahu ta'ala anhu belum bilang kanan nasu yu'maruna ayyado'ar rojulu aliyadal yumna ala diro'ihil yusro pisolah adalah orang-orang di masa Nabi kalau Sohabat menukil mereka diperintahkan kata diperintahkan ini menunjukkan apa wajib mereka diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas ya tangan lengan kirinya di atas lengan kirinya dalam sholat dalam sholat jadi dengan lapat diperintahkan maka ini hukumnya apa wajib dengan lapat itu dengan lapat itu tadi kemudian bagaimana cara meletakannya bukan di mana diletakannya bukan caranya dulu ini kanan atas kiri gimana caranya maka disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ada tiga cara ada tiga cara iya cara pertama boleh diletakkan di atas ini lengan ini tapi hanya diletakkan saja tanpa digenggamkan cuma diletakkan begini ini di lengan cuma diletakkan boleh itu tohi dari nabi riwayat bukhari tadi yang paling terakhir kami baca haditnya siapa tadi sahal ibn sa'ad yang mana boleh bilang adalah orang-orang diperintahkan agar meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya dalam sholat meletakkan ini cara pertama cara kedua masih di lengannya tapi digenggamkan di lengannya tapi digenggamkan boleh masih di lengan ya bukan di siku siku tidak ada hadit tidak sampai di siku di sini di lengannya jadi dia letakkan digenggamnya dia genggamkan apa dalilnya hadit yang pertama yang anda baca hadit yang pertama yang anda baca hadit siapa yang pertama yang anda baca tadi haditnya siapa siapa ingat hadit tidak ada ingat hadit wail ibn hujur dalam rivayt imam an-nasai disohikan oleh sya'albani rahmallah beliau bilang tadi rah'itu rasulullah sallallama idakana ko'iman fis sholah saya melihat rasulullah sallallam apabila beliau berdiri dalam sholat kobado dengan lapat kalau tadi kan lapatnya yadok meletakkan kalau ini kobado ya biyaminihi ala simalihi nabi menggenggamkan dengan tangan kanannya di kirinya jadi digenggamkan ini cara yang kedua cara ketiga haditnya tadi belum anak sebutkan karena tadi kita cuma sebutkan meletakkan kanan di atas kiri cara ketiga boleh juga dilakukan boleh juga dilakukan berdasarkan nanti caranya ini kita langsung sekaligus praktek dengan penyebutan dalam hadit ada hadit riwayat imam ya Abu Dawud demikian pula sebelumnya Imam Ahmad serta Imam An-Nasai disohikan oleh Syahal Bani rahmahallahu ta'ala dari sahabat Wail Ibn Hujur beliau bilang la'angguranna ila solati Rasulullah SAW tunggu saya akan melihat kepada solatnya Nabi SAW jadi beliau datang memang sengaja saya melihat bagaimana Nabi solat karena masalahnya Nabi perintahkan solatlah sebagaimana kalian melihat saya solat makanya sahabat selalu memperhatikan bagaimana Nabi solat karena Nabi perintahkan solat sebagaimana kalian melihat saya solat jadi belum praktekkan bahkan pernah di atas mimbar ini ini sahabat wa'ilah bin hujr belum berkata la'andurun ila solati Rasul Allah SAW saya akan melihat kepada solatnya Rasul Allah SAW bagaimana belum solat kalau di antara yang belum nukil dalam pandangannya itu karena belum lihat dari awal sampai akhir cuman kan kita dalam berdalil boleh memotong langsung yang kita inginkan boleh karena kalau kita baca sempurna kan nanti ada di tempat lain penjelasannya dan ini tidak tercelah itu yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari Imam Al-Bukhari belum kadang satu hadis itu berulang karena belum potong sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan pendalilan yang belum sampaikan berbeda kalau Imam Muslim tidak sempurna hadisnya belum sampaikan secara utuh iya belum sampaikan secara utuh jadi di antara yang beliau nukil adalah adalah Nabi s.a.w. meletakkan telapak tangan kanannya ini telapak tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya ini ini namanya punggung jadi beliau letakkan sini di atas sini punggungnya telapaknya kemudian di atas ya belum bilang war rusgi di atas rusuk ini namanya rusuk ini pergelangannya ini rusuk wasa'ide ini namanya sa'id lengan bagian bawah jadi ini ini namanya kaf ini namanya kaf telapak tangan ini namanya dohr kaf ini namanya punggungnya ini namanya rusgun ini pergelangannya ini namanya sa'id ini telapak tangan kan ini sa'id jadi beliau meletakkan ini tangan kanannya ini di atas punggungnya ini kemudian menutupi pergelangannya dan sa'idnya kan jarinya sampai di sini ini cara ini cara keberapa ini ketiga mungkin bisa dipahami tiga ini semua tohi dari nabi kita Muhammad SAW mana yang dimudahkan mana yang dimudahkan iya karena kan nanti kita akan berbicara tentang posisinya apakah di atas dada perut pusar di bawah pusar kan itu nanti bergantung dimana posisi kita letakkan disitu mudahnya apa jangan sampai kita pasti letakkan disini genggam tapi kita simpan di dada kan seperti tidak nyaman iya kan beda kalau seperti ini bisa di dada dan di bawah juga bisa posisinya ini mana yang mudah sebentar kita akan bahas dimana diletakkan ini kan baru kanan di atas kiri itu cara meletakkannya tiga semuanya sah dari nabi kita Muhammad SAW setelah itu kita berbicara setelah kanan di atas kiri dimana kita letakkan di dada di perut di pusar di bawah pusar di atas pusar para ulama berselisih pendapat terkait dengan hal tersebut sebagian para ulama dan ini merupakan madhab dari Imam Shafi'i ya madhab dari Imam Shafi'i rahmallahu ta'ala dan disini belum tidak sebutkan ini karena belum memang ini mata ringkas belum cuman katakan letakkan kanan di atas kiri itu saja dalam madhab Imam Shafi'i belum berpendapat bahwa tangan itu ketika dia bersedekap disunakan di atas dada disunakan di atas dada maksudnya diletakkan di dada kalau paling rendahnya katanya di atas di atasnya pusar maksudnya pas antara pusat dan dada ini kalau dalam madhab Imam Shafi'i belum berdalil dengan hadith yang disebutkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Halp Atta'i yang dia nukilkan yang dia nukilkan hal tersebut iya bahwasannya dia sebutkan Nabi SAW ketika beliau bertakbir meletakkan yang kanan iya di atas yang kiri dan Nabi SAW meletakannya di atas dadanya Nabi meletakannya di atas dadanya itu yang belum nukil itu yang belum nukil dengan jelas dia katakan ru'atun Nabi SAW saya melihat Nabi SAW belum meletakkan kanan di atas kiri kanan di atas kiri di atas dadanya meletakkan tekanan di atas kiri di atas dadanya dalam solat hanya saja hadit ini dikritik oleh para ulama karena di dalam sanatnya ada ru'atun yang bernama Qobisoh Ibn Halb disebutkan dia adalah ru'atun majuhul disebutkan dia adalah ru'atun yang majuhul sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafid Ibn Hajar dalam At-Takrib ru'i majuhul jadi haditnya ad-da'ib haditnya ad-da'ib karena ada ru'i yang majuhul ada ru'i yang majuhul ulama yang lain berpendapat berbeda dengan yang pertama ini yang disebutkan pendapat ini selain syafi'iyah selain imam syafi'iyah mereka katakan posisi tangan itu saat bersedekap ada diletakkan di atas pusar atau sedikit di atas pusar atau di bawah pusar jadi pas di atasnya atau pas sedikit di atas pusar atau di bawahnya pusar itu tiga langsung di atas pas pusar maksudnya atau di atasnya sedikit atau di bawahnya atau di bawahnya ini pendapat mereka berdalil dengan beberapa asari ya pertama ucapan Ali bin Abi Talib pertama mereka berdalil dengan ucapannya Ali bin Abi Talib kata Ali bin Abi Talib termasuk sunnah seorang meletakkan telapak tangan di atas punggung tangannya di bawah pusar Ali bin Abi Talib bilang termasuk sunnah dilakukan seperti itu hanya saja ini riwayat disebutkan oleh Imam Abu Daud dan ulama hadith mengatakan doib jiddah bahkan Syekh al-Bani rahmallahu ta'ala menegaskan hal tersebut ini hadith lemah sekali yang mengatakan di bawah pusar di bawah pusar ada juga yang disebutkan juga dari Ali bin Abi Talib ucapan yang berbeda dengan itu ucapan yang berbeda dengan itu dengan lafat di atas pusar hanya juga para ulama katakan doib jiddah termasuk Syekh al-Bani rahmallahu ta'ala hadith-hadith yang disebutkan dua-duanya doib pendapat pertama dalilnya doib pendapat kedua juga dalilnya doib oleh karena itu para ulama rahimahumullah ta'ala yang suhi adalah hanya meletakkan kanan di atas yang kiri dimana diberikan keluasan yang dilarang adalah beriktisor cuma itu saja yang dilarang adalah bertolak pinggang tidak boleh orang sholat bertolak pinggang yang penting begitu yang penting dilarang seperti ini ini posisi tangan yang penting kiri dan kanan di atas kiri boleh di atas dada boleh di bawah dada boleh dipusar boleh di bawah pusar yang penting jangan bertolak pinggang kenapa? karena ada suhi dari Nabi Muhammad SAW dalam ruwet Imam Muslim disebutkan Nabi SAW anil ikhtisor Nabi SAW melarang dari bertolak pinggang Nabi SAW melarang dari bertolak pinggang bahkan disebutkan dalam ruwet Imam Abu Daud dari periwayatan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam ruwet Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah itu saja yang diperhatikan itu saja yang diperhatikan kemudian setelah itu kata Allah wa ta-wajuh ini bacaan setelah itu yang disunahkan disyariatkan untuk dilakukan adalah ta-wajuh ta-wajuh disini bukan menghadap ke kiblat bukan maksudnya membaca wajah tu wajihya maksudnya membaca doa ibtitah at-ta-wajuh maksudnya membaca ibtitah wajah tu wajihya lilladhi patra samawati wal ardi hanifa muslima wama'ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wabidhalika umirtu wa anamina al-muslimin ini maksud dari wattawajuh yaitu membaca doa ibtitah membaca doa ibtitah membaca doa ibtitah sunnah tidak ada yang menyelisihnya kecuali imam malik imam malik berpendapat tidak sunnah baca doa ibtitah dan para ulama kita berikan udur kepada belau tidak sampai kepada belau hadith tentang ibtitah sehingga belau mengatakan tidak disyariatkan tidak disyariatkan kan imam malik memang sangat jelas pendapat belau tidak disyariatkan doa ibtitah ini menyelisih hadith yang sangat banyak terkait dengan doa ibtitah pendapat imam malik ini tidak dipakai bahkan kebanyakan dari pengikut madhab malik tidak pakai pendapat imam malik karena banyaknya hadith yang menjelaskan disyariatkannya dan hukumnya adalah sunnah membaca doa ibtitah hukumnya adalah sunnah bukan wajib bukan rukun hukumnya adalah sunnah dan bacaan-bacaan doa ibtitah ini Alhamdulillah dalam karyat Islam itu banyak bentuknya boleh kita pilih mana yang mudah dan mana yang mau untuk membaca boleh kita kadang baca yang ini kadang baca yang itu semuanya dibolehkan karena Nabi mengajarkan dalam banyak lafat lafat pertama dan ini kalau dibandingkan paling sohinya dari yang sohin semua sohin cuma ini yang paling sohin karena disepakati oleh imam al-Bukhari dan imam muslim boleh kita baca dari Abu Huraira r.a belum berkata karena Rasulullah s.a.w. idha kabar fissolati sakatah hunayatan adalah Rasulullah s.a.w. apabila belum bertakbir dalam sholat maka belum diam sejenak sebelum baca iya jadi setelah takbir Allahu Akbar belum diam Abu Huraira orang yang paling semangat untuk menyetuhi ilmu maka belum bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang apa yang belum baca saat diam antara takbiratul ihram dan membaca al-fatihah maka nabi s.a.w. menjelaskan kepadanya akul saya baca Allahumma ba'it bayni wa bayna kotoyai kama ba'atta bayna al-masyriki wal-magrib itu yang terakhir itu yang terakhir ya lapat keduanya Allahumma nakkini min kotoyai kama yunakot sawbul abiyadu min ad-danas Allahumma ksilni min kotoyai bilma'i wa salji wal bar ini tiga kalimat dan ini yang paling suhi dari doa abtita karena disepakati oleh imam al-bukhari dan imam muslim Allahumma ba'it bayni ya Allah jauhkanlah antaraku wa bayna kotoyai dan antara dosa-dosaku kama ba'atta bayna al-masyriki wal-magribi sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat Allahumma nakkini min kotoyai ya Allah kucikanlah saya dari dosa-dosaku kama yunakot sawbul abiyadu min ad-danas sebagaimana dibersihkan imam al-bukhari imam muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar dengan bacaan yang sangat pendek tapi keutamanya besar disebutkan dalam riwayat imam muslim bacaan imam muslim riwayat imam muslim dari Abdullah ibn Umar dia pendek tapi punya keutamaan kata nabi sallallahu sallam ajib tulaha saya takjub terhadap doa itu saya takjub terhadapnya putihat selaha abu abu sama dibuka karenanya pintu-pintu langit jadi doanya pendek tapi dibuka pintu-pintu langit baca ta'ud nanti setelanya baru basmala al-fatihah pendek sekali iya ini ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ini juga fikirnya nanti boleh kita memilih salah satu doa dan kita tidak ganti-ganti boleh walaupun diganti-ganti juga itu lebih utama karena lebih menghadirkan khusyuk kan kalau itu-itu terus takbir langsung mulut komat kami tanpa tidak tidak tahu apa yang dibaca itu kekurangannya kalau itu terus kalau kita ganti-ganti hadir pikiran kita untuk membacanya tapi kalau siapa yang memilih satu saja tetap khusyuk tidak ada masalah karena Abdullah ibn Umar ketika belum mendengar ini keutamaan belum berkata saya tidak pernah meninggalkan bacaan itu semenjak saya dengar jadi semenjak belum dengar itu bacaan tidak pernah belum tinggalkan kalau doa ibn Tidak selalu belum baca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi khatiro wa subhanallah bukratawasila boleh kita baca doa ketiga boleh juga mungkin dibilang lebih pendek lagi dari yang tadi kalimatnya ada dalam riad imam muslim ada dalam riad imam muslim dari sohabat yang berbeda dari Anas bin Malik belum menukilkan doa iftitah dari Nabi SAW dengan bacaan yang pendek sekali alhamdulillah hamdan kathiron toiban mubarokan fih alhamdulillah hamdan kathiron toiban mubarokan fih itu riad imam muslim bersamaan dengan pendeknya ada keutamaannya kata Nabi SAW ro'aitu itna asyara malakan yabatadirunaha ayyuhum yarfauha saya melihat ada dua belas malaikat berebut untuk mengangkatnya kutaman masya Allah kalau yang tadi dibuka pintu langit kalau yang ini dua belas malaikat setiap kita baca berebut untuk mengangkatnya ke Allah subhanahu wa ta'ala amalan ini doa ibtita sangat pendek keutamaannya ya boleh juga kita baca doa ibtita yang lain juga tapi sudah diluar daripada riwayat imam al-Bukhari dan muslim diluar daripada riwayat muslim adalah riwayat imam Ahmad Abu Daud al-Tirmidi al-Nasai dan disohikan oleh Syekh al-Bani rahmatullahu ta'ala dengan bacaan subhanakallahumma wabihamdik tabarukas muka wa ta'ala jadduka wala ilaha goiruk subhanakallahumma wabihamdik tabarukas muka wa ta'ala jadduka wala ilaha goiruka boleh juga dibaca itu ini sahih dari Abu Sa'id Al-Qudri radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala anhu ini pendek-pendek boleh juga kalau mau pilih yang lebih panjang adalah riwayat imam muslim dari Ali bin Abi Talib mungkin ini dikatakan yang paling panjang dari doa ibtitah boleh juga bagi yang mau membacanya dan bisa menghafalkannya dan di kalau kita bukan menjadi imam kalau imam bisa dibaca kan bisa dia berpanjang doa ibtitahnya karena makmum pasti tunggu dia dan kalau kita jadi makmum jangan karena bisa saja imam sudah selesai al-fatihah dan surah setelahnya kita masih ibtitah ya tapi kalau kita solat sendiri kita bebas panjangkan seberapapun boleh juga kita baca Alhamdulillah kan ini doa ibtitah sahih dari di rivayat imam muslim dari Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu dengan bacaan wajah tu wajihya lilladi pator samawati wal ardu hanifa wama anaminal musyrikin inna solati wanutuki wamahyaya wamamati lillahi robbil alamin jadi doa ini tidak ada Allah huwa keberkabiranya itu doa lain jadi doa ini mulai langsung dari wajah tu jadi sunanya itu tidak digabung satu-satu sunanya tidak digabung sunanya satu-satu iya dan orang-orang syafi'iyah lebih mengutamakan doa ini tapi ingat mulai dari wajah tu bukan mulai dari Allahu Akbar kebira itu di buku sekolah sebenarnya mungkin ditulis dua doa tapi dihafal jadi satu ini rivayatnya beda-beda rivayatnya beda-beda dengan bacaan saya baca ulang wajah tu wajah hiya lilladi pator samawati wal ardi hanifa wama'ana minal musyrikin inna solati wanusuki wamahyaya wamamati lillahi robbil alamin la syarikalah wabidhalika umirtu wa'ana minal muslimin Allahumma antal malik kita hafal tadi sampai disitu masih lanjut terus ya itu baru setengah kita hafal itu ya kalau kita mau lanjutkan ini Allahumma antal malik la ilaha ila antar wa'ana abduk golamtu nafsi wa'atarobtu bidhanbi fa'akfir li dunubi jami'ah innahu la yafir dunub illa ant wahdini liah sanil akhlaq la yahdini liah sanih illa ant wa'asrip anni sayyihaha la yasrip anni sayyihaha illa ant labbayk wa sa'dayk walqayru kulluhu fi yadayk wa'shar laysa ilayk anabika wa'ilaika tabarokta wa ta'alayta astawfiruka wa'atubu ay'ilaik selesai sampai disitu ini yang saya bilang inilah doa ibtita yang paling panjang dari doa ibtita dari doa ibtita kita yang di hafal mungkin dulu itu ambil satu potong dari hadis yang lain kemudian lanjutkan yang ini bukan sambungannya setelahnya kita potong kita potong ini lapatnya berbeda lapatnya berbeda sohabatnya berbeda yang Allahu Akbar kabiru itu sohabat Abdullah bin Umar yang wajah itu wajahnya itu sohabatnya Ali bukan enggak sama sohabatnya beda sohabatnya coba sama sohabat bisa saja ini sebenarnya bersatu tapi dipisah periwayatannya ini beda sohabat ini beda sohabat ini doa-doa ibtita semuanya boleh kita baca setelah itu masih lanjut ya beliau akan sebutkan awal istiadah tapi kita lanjutkan di pertama akan datang karena akan panjang karena masih panjang ini pembahasan beliau rahmahullah kita cukupkan dulu untuk sementara kita adan dan kita lanjutkan dengan tanya-jawab sini ada pertanyaan Alhamdulillah kita lanjut dengan sini yang diajukan apa Ustadz anak baru tahu hukum wanita bersafar itu harus bersama mahrum saya selama ini ke Makassar dari kampung saya di Memuju untuk kuliah selalu sendiri karena Bapak saya telah meninggal dan tidak ada dari keluarga kami atau mahrum yang bisa menemani karena kesibukan masing-masing bagaimana terkait ini solusinya apakah saya diberi udur atau tetap berdosa iya Alhamdulillah memang jelas hadit dari Nabi Muhammad SAW tidak bolehnya seorang itu bersafar tanpa mahrum dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW tidak boleh seorang itu bersafar kecuali bersamanya mahrumnya bahkan saat Nabi SAW mengucapkan hadit itu ada seorang berdiri sahabat dia bertanya kepada Nabi SAW Ya Rasulullah innamroati korajat hajatan sungguh istriku keluar untuk haji wa inni uktu tiptu fi goswati kada wa kada sementara saya diwajibkan untuk berperang di perang ini dan itu jadi istrinya pergi haji sendiri karena dia laki-laki diwajibkan untuk pergi berjihad memang ada seruan jihad memang ada seruan jihad maka Rasulullah SAW berkata kepadanya ini yang menjadi pemutus bahwa memang harum apapun keadaannya bahkan laki-lakinya harus berjihad pada dasarnya ada seruan jihad kan kalau ada seruan jihad wajib dia penuhi kata Nabi SAW in tolik fa hujja ma'amru'ati pergi kamu haji bersama istrimu padahal haji itu kan perkara yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah berjihad juga wajib bagi muslim kalau ada seruan jihad kan Nabi ditanya gimana istriku boleh gak pergi haji kan wajib pergi haji saya juga wajib pergi jihad daripada saya pergi antar kan lebih dibagi satu pergi melakukan kewajibannya haji satu pergi lakukan kewajibannya berjihad kata Nabi pergi haji bersama istrimu ini bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan enggak boleh kita kalau sudah terlanjur ada di Makassar jangan pulang ke Memujim setelah tahu hukumnya insyaallah kita enggak mati kalau enggak ke Memuju buktinya kita hidup selama ini karena kapan kita pulang safar tanpa mahrum kembali lagi nanti kita akan bilang terpaksa karena kuliah kuliah enggak ada terpaksa karena kalau kita enggak kuliah tidak mati terpaksa itu kalau kita enggak lakukan mati hilang agama hilang akal tiba-tiba kita kalau enggak kuliah hilang akal tak sudah harus pergi harus pergi kalau tidak begitu tidak ada terpaksa jadi solusi kita sekarang adalah kalau kita sudah ada di Makassar tinggal saja di Makassar sampai diberi rezeki oleh Allah mahrum yang soleh amin semua ya semoga yang amin itu masih bujang kemudian ini ada pertanyaan berikutnya bagaimana hukumnya saya sudah keluar dari bank namun saya diperintahkan oleh atasan untuk tetap bekerja sampai akhir bulan padahal pertanggal 21 saya sudah resmi keluar alasannya karena belum mendapat pengganti posisi saya itu cuma alasan tidak ada orang tidak ada pengganti kapan antum diizinkan keluar pasti sudah dipikirkan mereka sudah pikirkan jauh tidak perlu alasan itu itu alasan mati kata Usahedir itu alasan mati tidak perlu kita seperti itu kita sudah tidak ada ikatan keluar saja keluar saja tidak ada ikatan lagi apa hukumnya saya berpohong kepada atasan saya untuk menghindari ajakannya untuk tetap tinggal bekerja di bank tidak boleh bilang saja saya sudah keluar tidak ada kewajiban saya lagi untuk bekerja tidak ada kewajiban lagi untuk bekerja kecuali kita akan dibunuh kalau kalau tidak masuk gorok itu masuk terpaksa namanya darurat kalau tidak ada seperti itu Alhamdulillah kita bisa keluar itu sudah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berikutnya ketika naik untuk menambah rokaat apakah kita mengangkat tangan Ustadz dan ketika kita masbuk imam ketika kita masbuk imam rokaat ketiga dan kita masuk rokaat kedua imam rokaat ketiga dan kita masuk rokaat kedua apakah kita mengangkat tangan juga tidak bagaimana kalau yang pertama saya paham kalau yang pertama ketika kita naik untuk menambah rokaat apakah kita mengangkat tangan Ustadz menambah rokaat tergantung kalau pas dengan tersahut awal tadi itu tersahut akhirnya dalam artian kita terlambah dua rokaat kita masuk pas tinggal dua rokaat berarti kan nanti kita naik kan pas setelah rokaat setelah tersahut awal sunah angkat tangan sunah angkat tangan tapi kalau kita naik tadinya kita terlambah satu rokaat ketika solatnya misalnya dua rokaat saja solat subuh misalnya kan tidak ada sunah angkat tangan setelah tersahut demikian pula di solat duhur kita terlambah satu rokaat kan kita sudah tersahut tadi ikut imam bukan tersahut awal itu tersahut karena ikut imam karena ikut imam tidak sunah angkat tangan tidak sunah angkat tangan karena posisinya cuma empat angkat tangan takbir rotul ihram ruku bangkit dari ruku ketika tersahut awal itu lafadnya itu lafadnya selain itu tidak selain itu tidak dilakukan ada pun lanjutannya saya tidak paham karena imam di rokaat ketiga saya di rokaat kedua ini ada pertanyaan tanah yang sudah jadi warisan sudah laku sebagian jadi belum dibagi bolehkah kita mengambil duluan uang warisan dengan dalil membutuhkan dan juga yang pemegang uang sudah mengatakan yang mau ambil duluan silakan ambil boleh tidak apa-apa yang penting kita itu hak kita yang penting kita ambil adalah apa hak kita sesuai dengan pembagiannya sesuai dengan pembagiannya boleh saja kalau semuanya juga ridho kita ambil duluan semuanya ridho kita ambil duluan itu kemudian berikutnya ketika kita sabar apakah boleh ketika solat duhur kita ikut imam solat sempurna lalu setelah selesai solat duhur kita menjama kosor solat asar boleh tidak ada perselisihan ada yang kalau kita ikut imam misalnya kita ikut dengan mukim solat duhur solat duhur setelah salam imam kita salam kita bangkit lagi melakukan solat asar jama kosor jama takdim boleh itu tidak ada perselisihan yang para ulama perselisihan adalah kalau jumat boleh enggak kita solat asar setelah itu yang diperselisihkan itu yang diperselisihkan dan yang kuatnya boleh yang kuatnya boleh karena jumat pengganti duhur jumat adalah pengganti duhur sebagaimana boleh setelah duhur boleh setelah jumat boleh setelah jumat bagaimana hukumnya orang memukul kaki anak yang belum jalan dengan sejadah sambil membaca salawat Nabi supaya cepat jalan apa ini disyariatkan atau ini termasuk syirik kalau disyariatkan nyata kalau ini perbuatan disandarkan kepada Nabi salallahu salam masuk bid'ah termasuk apa bid'ah perkara baru dalam agama apakah masuk syirik atau tidak tergantung itu kan masuk nanti dalam jenis tatoyur bisa masuk dalam jenis apa tatoyur kalau masuk dalam jenis tatoyur syirik syirik baik ini Alhamdulillah katanya saya mohon nasihatnya Ustaz saya sangat sedih karena ibu saya sering menangis dan marah kepada saya disebabkan saya tidak bisa menuruti kemauannya menurut belau saya tidak sealiran karena tidak mau barazanji dan merayakan maulid apakah saya berdosa dan durhaka karena membuat ibu saya menangis sampai sekarang tidak diajak bicara sama ibu tidak berdosa dan tidak durhaka ya tidak berdosa dan tidak durhaka disitulah kita diuji kesabarannya disitulah kita diuji kesabarannya untuk berpegang dengan sunnah dan menjauhi bid'ah menjauhi bid'ah kita bersabar dan doakan dia hidayah tetap berbuat baik kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kalau dia memaksa kamu untuk melakukan syirik kepadaku jangan tak hati kalau dia mengajak untuk maulid jangan tak hati dan itu tidak durhaka menyebutkan kalau itu membahayakan agama kita sendiri itu tidak durhaka kalau kita tidak ikut jadi Allah katakan jangan kamu tak hati keduanya tapi tetap temani keduanya di dunia ini dengan ma'ruf sesuai dengan uruf anak kepada orang tua bagaimana tetap berbuat baik kepadanya masalah dia menangis doakan saja hibur saja itu karena dia tidak tahu karena dia tidak tahu apakah anak tiri termasuk mahrum dari adik dari adik ibu tiri apakah anak tiri termasuk mahrum dari adik ibu tiri jadi ada seorang menikah dengan seorang ikwan begitu ya misalnya contoh ini ada seorang perempuan dia menikah dengan seorang laki-laki ini orang punya anak tiri punya anak berarti kan jadi anak tirinya ini ibu kemudian dia punya adik ini ibu tiri punya adik begitu ya ulang ulang apakah anak tiri termasuk mahrum dari adik ibu tiri jadi ini ibu punya adik gitu ya baru ini ibu punya anak tiri gitu gitu maksudnya aduh agak susah ini siapa yang punya otak sedikit ini yang mengkaji ini pendapat adiknya ibu tiri apakah mahrum untuk anak tirinya baik adik iya tidak ada hubungan kata Aji Mukhlis kalau tidak ada hubungan tidak ada mahrum baiklah pak Alhamdulillah iya bukan mahrum bukan mahrum anak sama anak saja bawaan bukan mahrum kita paham ini itu ada seorang laki-laki dia sudah punya anak sebelumnya ada seorang ibu punya anak sebelumnya di suami yang lain kemudian keduanya menyatu anak ibu ini mahrum untuk suaminya anak suami ini mahrum untuk ibunya tapi anak sama anak bukan mahrum yang bawaannya ketika dua orang ini memproduksi anak baru maka mahrum untuk tadi cuman masih-masih anak bawaan tidak mahrum Antum bisa pahami itu apalagi saudara apalagi saudara itu yang hadir sekarang tapi mahrum yang tidak tahu itu saya bingung jadinya jadi judulnya nanti waliku adalah bapakku iya cuman ini kan masih kan ada ikatan keluarga begitu ya baik berikutnya apakah termasuk sunnah membaca doa ibtita ketika sholat sunnah sunnah juga karena apa yang disunnahkan di sholat wajib itu sunnah di sholat sunnah karena doa ibtita sunnah di sholat wajib juga sunnah di sholat sunnah iya itu sama hukumnya kemudian berikutnya ketika ketika kita melakukan sholat sunnah witir sebelum tidur apakah pada saat bangun sholat tahajud tidak boleh lagi melakukan sholat witir setelah tahajud sekalipun sholat witirnya hanya satu rokaat sebelum tidur iya tidak boleh lagi Nabi SAW bersabda la witron filailah tidak boleh ada dua witir dalam semalam tidak boleh tidak boleh ada dua witir dalam satu malam jadi kalau sudah witir di awal sudah di akhirnya cuma dua-dua dua-dua kata Nabi SAW sholatul layri matna-matna soal malam itu dua-dua adalah dua-dua jadi kita lakukan dua-dua saja dua-dua saja itu disini ada pertanyaan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada saat sholat kita harus mengikuti imam saat sholat lalu bagaimana jika imam sholat kita melakukan kunut pada bagaimana kalau imam sholat kita melakukan kunut pada saat sholat sunnah eh pada saat sholat subuh haruskah kita mengikutinya ya atau bagaimana tidak harus karena yang diikuti itu bukan semua perkara tapi perkara-perkara yang dohir yang wajib diikuti yang wajib diikuti kita tidak perlu ikuti duduknya ya bahkan kalau imamnya duduk di tengah di awal sholat boleh makmum berdiri boleh makmum berdiri disebutkan oleh Nabi SAW hal-hal yang wajib diikuti ada hadisnya itu sambungan bisa kita cari hadis terkait dengan ucapan Nabi SAW imam itu dijadikan untuk diikuti Nabi sebutkan yang diikutinya jadi baca lanjutan hadisnya kalau diangkat kepalanya dari ruku angkat kalau diangkat kalau diangkat angkat kalau diangkat kepalanya dari sujud angkat Nabi tidak sebutkan kalau duduk antara dua sujudnya iptiros kalau ik'a iptiros enggak itu perkara-perkara yang sunnah enggak dohir enggak nampak tidak nampak dipahami mungkin iya itu enggak wajib kita ikuti enggak ada kewajiban untuk mengikutinya apalagi kan ulama yang berpendapat kunut itu sunnah pendapatnya itu sunnah yang mengatakan kunut itu apa ada kita sudah bahas di pertemuan yang lalu terkait dengan hukum kunut Alhamdulillah kemudian berikutnya apakah kita harus mengangkat tangan ketika bertakbiratul ikhram kemudian mengangkat tangan lagi untuk berpindah gerakan jika misalnya kita dapati imam telah ruku ya sunnah angkat tangan sunnah mengangkat tangan hukumnya disunahkan hukumnya disunahkan bagaimana hukumnya ketika solat berjamaat tapi sobnya terputus karena anak saya tiba-tiba keluar dari sob apakah melangkah untuk merapatkan sob atau membiarkannya kosong di tengah melangkah ya sunnah melangkahkan kaki untuk mengisinya untuk mengisinya karena nabi sallallahu sallam katakan jangan tinggalkan apa namanya jangan tinggalkan lubang untuk syaitan jangan tinggalkan lubang untuk syaitan jadi kalau ketika kosong di samping kita dapatkan atau dari belakang boleh maju boleh maju iya apakah boleh makan di resto yang makanannya terjamin halal tapi di tempat tersebut tersedia khomer gimana caranya terjamin halal tapi ada khomer berarti kan tidak halal tidak terjamin kan karena khomer tidak halal kan bertentangan terjamin halal tapi ada khomer khomer kan tidak ada jaminan halal bahkan haram ada bertentangan iya berarti tidak terjamin baik sedikit lagi Alhamdulillah bagaimana hukum menghilangkan kerutan di wajah dengan prosedur medis yaitu dengan menyuntikan cairan untuk meritekskan apa itu otot sehingga tidak kerutan sehingga kerutan memudar iya kalau sebelumnya tidak ada kemudian itu timbul karena penyakit boleh dan kalau tidak membahayakan kalau tidak membahayakan iya karena kan dia bukan merubah ciptaan Allah ini penyakit kemudian dia perbaiki dibolehkan tapi syaratnya tidak membahayakan kalau akan membahayakan jangan sebaiknya biarkan sehari tapi kalau tidak ada bahaya boleh tersebut bagaimana hukumnya membeli makanan di tempat orang Cina tapi sebelumnya tidak tahu kalau itu penjualnya orang Cina karena teman yang membeli terlanjur masuk dalam perut makanannya kalau dia makanan dari ahli kita bukan halal untuk kita makan yang penting bukan hal yang haram untuk kita artinya selama jualannya jualannya halal halal dia jualannya adalah jualan yang halal untuk kita makan halal untuk kita makan kalau haram untuk kita makan haram tidak boleh tidak boleh dimakan kalau ada yang bilang dia kan tidak pakai bismillah mungkin bacaannya kalian bismillah kita yang makan baca apa bismillah ini ada pertanyaan seorang suami sudah empat kali mengucapkan talak kepada istrinya tapi ia menganggap itu tidak berpengaruh atau bergampangan jika ingin rujuk bagaimana seharusnya istri menyikapi suami seperti ini ditambah lagi suaminya tidak sholat gemar main game dan musik iya kalau sudah seperti itu tinggalkan saja kalau dia tidak sholat tinggalkan apalagi bergampangan dengan talak masalah talaknya sudah empat kali itu tergantung dia setelah talaknya apakah dia ucapkan sekaligus kalau sekaligus itu masih terhitung satu kemudian kalau dia terpisah apakah ada hubungan badan antara keduanya kalau ada hubungan badan kan maka kali nol karena antara talak satu talak dua itu kalau berhubungan sudah kembali kosong tidak terhitung lagi talaknya itu terkait dengan hukumnya tapi karena disebutkan tadi tidak sholat kalau dia tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholat ketika disuruh sholat dia bilang tidak wajib bagiku kafir tidak ada perselisihan kita tinggalkan kita tinggalkan kalau dia meninggalkannya karena malas itu dosa besar itu dosa besar kalau kita mampu menasehatinya sampai dia sholat ya Alhamdulillah kemudian berikutnya apakah sholat sunar watib sebelum sholat fardum dilaksanakan nanti sesudah adan iya sesudah masuknya waktu bahkan kalau tidak adan kalau masuk waktu sudah boleh sudah masuk waktu itu dilakukan kemudian di dekat rumah katanya ada tiga masjid saya biasa di masjid A kalau terdengar adan saya menunggu hingga selesai lalu saya sholat sunnah di rumah tapi begitu selesai sholat sunnah terdengar di masjid B atau C baru adan jadi saya ke masjid salah satu ini B atau C untuk mendapatkan sholat sunnah tayat masjid karena di masjid A tadi sudah sholat rawatib kalau saya ke sana atau sholat duhur bagaimana dengan sholat sunnah rawatibku apakah itu terhitung tergantung kalau sudah masuk waktu terhitung kalau belum masuk waktu tidak terhitung jadi tergantung apakah di adan sudah masuk waktu atau belum atau belum iya itu kemudian ini pertanyaan terakhir bagaimana hukumnya kita lupa dari sholat asar dikarenakan betul-betul lupa dan baru teringat ketika pada saat mau tidur di malam hari setelah sholat isya apa yang harus dilakukan ustaz langsung sholat langsung sholat itulah kafaronya itu dendanya kata Nabi s.a.w menama an sholatin au nasiyaha fal yusolliha idadakaroha siapa yang ketiduran dari sholat atau dia lupa maka hendal dia sholat saat dia ingat hendal dia sholat saat dia ingat itu yang dia harus lakukan wajib segera dia sholat enggak boleh dia tunggu besok asar enggak boleh wajib langsung dia sholat saat dia ingat bahkan walaupun itu waktu terlarang untuk sholat kapan dia ingat langsung dia sholat itu walauh alam alhamdulillah kita selesai dari pertanyaan yang disebutkan tadi terakhir subhanakul alhamdulillah